Kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju, sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, Lunar Rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth Roof. Lagi pula buat apa ada moon roof di bulan? Balik ke topik, kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun, beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya enam kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut. Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rencangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hampa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak. Masalah gravitasi tidak begitu parah, badai debu yang rutin lah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanufur dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran, tolong bikin seluruh interiornya dari kulit sama bikin kursi yang muat banyak ya. Sama sound system 12 speaker sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya, jangan sampai lupa earth roof dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kema pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu, kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah, seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat, jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius, bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi, kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyeluruhkan kita. Setidaknya, kita tak perlu khawatir soal panasnya karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana. Dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh. Dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan, kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari. Dan atmosfernya sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis, Pluto bukan planet lagi tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celcius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat. Estet tanah mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Perancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun lain cerita dengan Neptunus, si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Neptunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh lapisan khusus untuk melawan suhu yang berat. Dan karena Neptunus sangat berangin kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak. Tapi gerakannya mirip cara jalan untak. Dengan begitu pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat celcius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya. Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal tanpa kaca dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya. Dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Perancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin. Kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus. Jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanuver melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang. Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa, kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. Ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus, tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter, kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini takkan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini, serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvey. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak, beserta hidung boraksasa untuk menggali lebih jauh. Bodi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu, tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius, lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim, serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan? Saat mendarat di Merkurius, kamu pasti langsung tahu kalau jaraknya dengan matahari sangat dekat. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan sang bintang dan ukurannya paling kecil. Tapi, ia bukan planet yang paling panas karena gelar tersebut telah disandang oleh Venus. Bumi perlu waktu selama 365 hari untuk mengitari matahari, sedangkan Merkurius cuma perlu waktu lebih dari 3 bulan atau lebih tepatnya 88 hari. Siang hari di sini sangat panas dan suhunya bisa melebihi 425 derajat Celcius. Tapi, di bagian yang nggak disinari matahari, suhunya ngedrop sampai minus 180 derajat Celcius. Atmosfer Merkurius nggak bisa menahan panas saat malam hari, sama seperti gurun. Gurun nggak punya atmosfer, sehingga di situ nggak ada kelembapan, awan, ataupun hujan. Kalau kamu berhasil menjelajahi Merkurius dari ujung ke ujung, dan menjaga lokasimu tepat di antara panas terik dan dingin, berarti kamu bisa bertahan hidup. Tapi, atmosfer Merkurius nggak mengandung oksigen. Jadi, kamu bisa hidup di situ selama kamu mampu menahan nafas. Selain itu, ada medan magnet yang membawa angin surya dari matahari, kemudian menciptakan tornado plasma. Suhu Venus bisa naik sampai 540 derajat Celcius, tapi gravitasinya sangat mirip dengan bumi. Kamu bisa jalan-jalan di dekat pegunungan atau jogging di permukaannya, tapi suhunya akan langsung bikin kamu gosong. Jadi, mending cari tempat lain aja deh. Tekanan ekstrim juga bisa menghancurkan tubuhmu, dan kekuatannya sama seperti saat kamu menyelam di kedalaman 1 km di bumi. Jadi, di Venus, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Di planet merah, terdapat salah satu gunung tertinggi di tata surya, yang tingginya sekitar 3 kali lipatnya gunung Everest. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sebetulnya bersuhu dingin. Planet ini mengitari matahari dalam satu orbit penuh selama 687 hari. Hampir sama dengan di bumi, waktu seharinya berlangsung selama 25 jam. Atmosfer Mars sangat tipis, tapi nggak bisa dihirup. Planet ini punya banyak badai debu yang menerpa seisi planet, dan kutubnya diselimuti karbon dioksida. Tubuhmu memang nggak akan langsung membeku, tapi kamu perlu pakaian tebal agar tetap hangat. Kamu juga bisa bertahan hidup di sini selama mampu menahan nafas. Tapi untungnya, pemandangan Mars sangat indah. Planet terbesar di tata surya kita adalah si perkasa Jupiter. Kalau Jupiter seukuran bola basket, bumi cuma akan sebesar anggur. Planet ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, jauh lebih cepat dari bumi. Jupiter juga punya salah satu daya tarik berupa bintik merah besar. Badai di area ini telah mengamuk selama lebih dari 300 tahun. Ukuran badai ini bahkan sampai 2 kalinya bumi. Planet terbongsor di tata surya kita ini mengelilingi matahari selama sekitar 12 tahun di bumi atau 4.307 hari. Tapi, gravitasinya jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Selain minim oksigen dan badainya bisa terus-terusan menerbangkanmu, tekanan kuat di Jupiter bisa menghancurkanmu. Di sini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Pluto adalah mantan planet yang jaraknya paling jauh dari matahari dan sekarang dianggap sebagai planet katai. Karena lokasinya sangat jauh, suhu Pluto juga sangat dingin. Malah bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Wah, berarti harus pakai jaket tebal nih. Kalau perlu, berlapis-lapis biar nggak kedinginan. Es metana menyelimuti pegunungan yang menjulang setinggi 3.000 meter. Dan Pluto perlu waktu selama 248 tahun untuk mengitari matahari. Bahkan, sampai saat ini, si planet katai belum memenuhi satu putaran ini. Tapi, kalah rotasinya cuma selama 6 hari di bumi. Udara di sini juga nggak bisa dihirup. Selain dipenuhi metana, nitrogen di permukaannya juga lumayan banyak. Gravitasi Pluto juga lemah. Jadi, kamu perlu menahan nafas saat melayang-layang di atasnya sebelum akhirnya membeku seperti es batu. Dan, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik. Planet paling berangin di tata surya kita adalah Neptunus. Karakteristiknya mirip dengan bumi. Neptunus punya 14 satelit yang mengitarinya. Sehari di sini agak pendek dari satu hari di bumi, yaitu selama 17 jam. Hampir sama seperti Pluto, Neptunus mengitari matahari selama lebih dari 150 tahun. Neptunus juga dikenal sebagai planet biru karena metana di atmosfer hidrogen heliumnya bisa nyerap warna merah. Jadi, selain nggak ada oksigen, teganan Neptunus juga bisa menghancurkan tubuhmu, sama seperti di Jupiter. Pada kondisi seekstrim ini, kamu cuma akan bertahan selama beberapa detik saja. Kamu udah sampai di planet terbesar kedua di tata surya kita. Ini dia, Saturnus dengan cincin khasnya. Dari jauh, cincinnya mirip sebongkahan batu besar yang mengelilingi Saturnus. Padahal, cincin ini terdiri dari banyak lapisan partikel es dan bebatuan. Ukurannya juga bervariasi, mulai dari yang seukuran kerikil kecil hingga sebesar bus. Bentuknya bisa begitu karena pengaruh gravitasi di sekitar Saturnus. Sehari di Saturnus cuma berlangsung selama 11 jam. Atmosfer atasnya sangat berangin. Sama kayak Jupiter, Saturnus juga punya banyak satelit. Dan seperti di Jupiter, tubuhmu akan hancur oleh tekanan ekstrim di planet ini. Bahkan sebelum kamu sempat ngebuka mata. Kemungkinan, kamu cuma akan bertahan di sini selama beberapa detik. Titan adalah satelit terbesar Saturnus sekaligus terbesar kedua di seluruh tata surya. Kondisi di sini paling mirip dengan bumi. Jadi, kamu pasti akan sangat mudah untuk hidup di satelit ini. Tapi sayangnya, suhu Titan yang sangat dingin bisa bikin kamu beku. Di seluruh tata surya kita, sebetulnya cuma satelit ini yang punya sungai, lautan, dan danau cair. Yang semuanya diselimuti metana dan etana. Atmosfernya sangat mirip dengan di bumi. Di Titan pun ada hujan lho. Bulan kita juga nggak begitu ramah. Karena oksigen di sini sangat minim, kamu cuma akan bertahan selama masih bisa nahan nafas. Sinar kosmik dari matahari juga akan mempengaruhimu. Tapi melompat-lompat di sepanjang kawah bulan kelihatannya asik juga tuh. Kalau kamu mau nyoba mengincakkan kaki di matahari, tubuhmu akan seketika menguap. Suhunya bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Itu pun cuma perkiraan suhu di dekat intinya. Ada juga lapisan luar yang perlu kamu waspadai, karena bisa bikin kamu jadi atom. Udahlah, sebaiknya jauh-jauh dari situ, dan langsung putar arah aja. Kalau kamu hidup di matahari, masa hidup maksimalmu nggak sampai 1 detik. Cuma di bumi kita bisa hidup, dan bahkan rata-ratanya bisa sampai usia 80 tahun. Kita mampu beradaptasi dengan banyak kondisi cuaca yang nggak terlalu ekstrim, karena gravitasi berfungsi dengan baik. Tubuh kita pun nggak merasa lagi disusutkan. Kita bisa hidup di berbagai tempat, mulai dari padang pasir yang kering hingga puncak es bersalju. Cuma bumi yang punya kondisi super seimbang, sehingga kita bisa bertahan hidup. Para ilmuwan berambisi kalau suatu hari nanti, manusia bisa hidup di planet lain. Mars adalah tempat terdekat yang bisa menampung kita, tapi kita perlu mendirikan kubah agar bisa hidup di permukaannya. Elon Musk ingin menggunakan bot Tesla sebagai kru non-manusia pertama yang mendarat di sana. Robot ini juga sudah mulai mendirikan dan mulai membangun rumah masa depan kita. Robot ini bisa mendapat informasi soal Mars, serta mampu meniru cara jalan dan perilaku kita. Dengan begini, kita jadi punya sedikit gambaran. Tapi yang jelas, manusia perlu mengenakan pakaian luar angkasa saat mau mendekati planet lain. Tubuh kita memang dari sananya nggak akan kuat menghadapi kondisi seperti itu, kecuali kita beradaptasi secara alami hingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tardigrade merupakan satu-satunya hewan di bumi yang bisa hidup di kondisi yang paling ekstrim, dari lautan terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Para ilmuwan pernah membawa hewan mikroskopis ini ke luar angkasa, dan ternyata, mereka bisa hidup di ruang hampa hingga 10 hari, lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Hewan di bumi yang bisa hidup paling lama di planet dan benda langit, kecuali matahari, kemungkinan cuma tardigrade. Para ilmuwan mengklaim, kalau asteroid besar jatuh ke bumi, tardigrade masih bisa bertahan hidup. Tapi, manusia memang nggak bisa hidup di luar bumi tanpa peralatan yang tepat. Ketika kamu meledakan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar, membentang berkilo-kilo meter. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu. Seolah kamu menekan tombol rewind, Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2 per 3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 kilometer. Lalu, kamu melihat meteor merah membarat terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 kilometer. Tapi, itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya, ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71 persen permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudera itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84 persen volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan. Sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian, bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ah, ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Bilyaran dan triliunan fragment beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celsius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini, pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat ke luar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali masa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145 ribu kilometer, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat, sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya, planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya, ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudera amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya, ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah masa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, BOOM! Permukaan planet ini tidak padat, sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian, sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya, mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Terima kasih telah menonton!